Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu Rusnanto dari Divisi Marketing Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara posting di media sosial dengan baik Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa untuk menjual produk tentu saja kita harus beriklan Dan pada zaman yang melek digital ini posting di secara online atau di media sosial adalah salah satu cara yang paling efektif pada saat ini Ada beberapa tips yang akan saya sampaikan kepada teman-teman bagi teman-teman yang ingin menambah progresan terutama di media sosial Yang pertama adalah teman-teman harus memilih media sosial yang tepat Kenapa harus memilih media sosial yang tepat? Karena tidak semua media sosial itu cocok untuk menjual produk kita seperti itu Untuk menjual produk kita harus menganalisis terlebih dahulu Kira-kira produk kita itu cocok di range usia berapa Kalau misalkan target pasarnya atau segmentasi pasarnya itu adalah untuk usia 30-40 tahun ke atas Tentu saja kita tidak akan posting di tiktok karena memang tidak cocok Tiktok itu usernya itu kebanyakan adalah usia 20 tahun ke bawah atau 25 tahun ke bawah Seperti itu Jadi kalau misalkan kayak perumahan nih Perumahan kan kita memang Lain usianya adalah di 25 tahun ke atas ya 30 tahun ke atas Orang-orang yang bisa membeli apalagi rumah subsidi Nah kebetulan untuk yang paling efektif di rumah subsidi itu adalah Facebook Karena pengguna Facebook sendiri sampai sekarang itu kebanyakan di usia 30-40 tahun ke atas Nah kemudian yang kedua Kita harus memilih foto produk yang terbaik Kenapa harus memilih foto produk yang terbaik? Karena kalau misalkan produk kita bagus pun Tapi kalau misalkan ternyata gambar yang kita kasih kepada konsumen di iklan itu ternyata jelek Ngeblur atau tidak jelas Tentu saja konsumen tidak akan berminat terhadap produk kita Maka dari itu kita harus sebaik mungkin menyajikan foto yang terbaik Untuk menarik minat konsumen kepada produk kita Dari angle yang bagus, pencahayaan bagus Seperti itu Nah yang ketiga adalah redaksi yang menggugah Apa sih redaksi yang menggugah? Redaksi yang menggugah ini adalah Kalimat yang kita gunakan untuk menarik konsumen di media sosial Atau bisa dibilang caption lah seperti itu Nah untuk pengguna media sosial sendiri itu Kebanyakan tidak suka dengan caption iklan yang terlalu bertere-tere Apalagi yang berbentuk narasi Misalkan bentuknya kayak cerpen itu tidak suka Jadi usahakan buat teman-teman To the point aja kalau misalkan posting di media sosial atau Facebook ya Misalkan poin-poinnya Misalkan DP-nya berapa Kemudian angsurannya berapa Lokasinya dimana Seperti itu Itu adalah info yang bermanfaat bagi konsumen Jadi konsumen gak bakal nyari-nyari lagi Di narasi yang kita buat Jadi sudah ada di poin-poinnya Seperti itu Nah kemudian usahakan juga menggunakan kalimat yang clickbait Apa sih kalimat yang clickbait adalah Kalimat yang clickbait itu adalah Kalimat yang membuat orang untuk mengklik iklan kita Atau melihat iklan kita Misalkan judulnya yang mengagetkan Misalkan Wow Ternyata Ronaldo Kawin lagi Misalkan seperti itu ya Kita kan asumsi kita kan di Christian Ronaldo Atau Ronaldo da Silva kan Tapi ternyata pas kita Klik Ternyata Itu adalah Ronaldo Wati Misalkan itu kan adalah contoh-contoh Judul yang clickbait Nah kita bisa gunakan itu di Iklan kita Jadi misalkan Apa yang mau kita tunjukkan Di DP misalkan DP murah 1 juta Tunjukkan aja misalkan DP perumahan paling murah dengan DP 1 juta Seperti itu Pasti orang bakal nge-click Untuk judul iklan yang seperti itu Nah Yang keempat itu adalah Best time to post Best time to post adalah Waktu-waktu yang baik Untuk kita beriklan di media sosial Jadi Mesti teman-teman perhatikan Bahwa tidak semua Jam Cocok untuk Kita beriklan di media sosial Ada waktu-waktu tertentu Dimana orang-orang Biasanya banyak menggunakan Media sosial tersebut Misalkan Pas Bangun tidur Biasanya orang-orang bakal cari HP Cari HP dulu Kemudian Masuk ke media sosial Jam Makan siang Orang-orang bakal makan Sambil main HP Buka media sosial Satu jam sebelum pulang kerja Orang udah Kerjaan udah selesai Udah penat Orang-orang bakal Buka media sosial Kemudian juga Pas Sebelum tidur juga Orang-orang bakal Membuka media sosial Untuk scrolling Untuk hal ini Teman-teman bisa Cari sendiri di internet Itu Jam berapa Kiranya waktu yang baik Untuk Memposting iklan Di media sosial Seperti itu Dimana Lalu lintas Di media sosial tersebut Tinggi ya Seperti itu Nah Yang kelima Yang terakhir adalah Konsisten Ini adalah yang paling penting Karena Keempat-empatnya Yang udah tadi saya jelaskan Tidak akan jalan Kalau misalkan Teman-teman Tidak konsisten Dalam menjalankannya Gitu Percuma Teman-teman Menjalankan Keempat Yang sudah saya sebutkan Tapi ternyata Teman-teman juga Angot-angotan Dalam posting Itu tidak akan Mendapatkan hasil yang maksimal Makanya untuk Mendapatkan hasil yang maksimal Teman-teman harus Konsisten dan disiplin Dalam Menjalankan itu semua Agar Apa Apa Agar Intensitas Teman-teman Dalam Dalam Posting Juga tinggi Sehingga Dari Media sosial tersebut Juga bakal Menampilkan Iklan Teman-teman Di yang teratas Seperti itu Oke Paling seperti itu aja Untuk Video kali ini Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Saya mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!